Serentak, diberes, itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa. Masa riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa saya disuruh diem? Enggak lah. Sementara Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyebut jika Prabowo Subianto akan berdiskusi dengan Presiden Jokowi Dodo soal calon wakil presiden. Muzani menyebut cawapres yang akan dipilih Prabowo adalah orang yang bekerjasama untuk meneruskan kinerja Jokowi. Salon wakil presiden adalah orang yang bisa bekerjasama dengan Pak Prabowo dalam hal melanjutkan legasi kepemimpinan Pak Jokowi, baik ke visi kemimpinan pemerintahan ataupun ke pemerintahan dan lainnya. Sehingga kalau visi ini bisa dipahami sebagai visi bersama, saya kira itu bisa cerita. Ada endorsement yang seperti diperlihatkan Pak Jokowi ke Pak Prabowo kah? Ya, saya kira Pak Prabowo akan melakukan diskusi dengan semua yang penting. Apalagi dengan seorang presiden yang penting, karena ini adalah orang yang legisinya akan diteruskan. Saya kira pasti akan dilakukan itu. Dengan tokoh-tokohnya Pak Prabowo lakukan dengan kai-kai, tokoh-tokoh, pensiunan, para jener, para senior. Pak Prabowo terbuka untuk berdiskusi, apalagi dengan seorang Jokowi Dodo yang sekarang menjadi presiden. Lantas seberapa besar peran Presiden Jokowi untuk memberikan masukan terkait calon wakil Presiden untuk Baca Pres Ganjar dan juga Prabowo Subianto. Kita bergabung dengan Ketua DPP PDI Perjuangan, sudah ada Pak Sukurnababan, Wasekjen PKB, Pak Saifuluhuda, dan juga sudah ada Pengamat Komunikasi Politik, Prof. Karim Suryadi. Selamat petang, Bapak-Bapak. Terima kasih untuk waktunya bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore, Cynthia. Selamat sore, Pak Saiful. Saya akan ke Pak Sukur terlebih dahulu. Pak Sukur, hari ini Rakernas PDI Perjuangan. Ada Pak Jokowi, ada Bu Mega, ada Pak Ganjar. Ikut dibahas tidak kandidat cawapresnya siapa? Jadi pertama-tama hari ini kami rapat kerja nasional hingga hari Kamis ya. Nah, itu terkait dengan konsolidasi organisasi strategi pemenangan dan target-target setiap wilayah. Dan bagaimana mensosialisasikan calon Presiden yang telah diputuskan oleh partai. Nah, terkait dengan calon wakil Presiden, Nah, ini kan berulangka di siapapun yang berbicara dari kader PDI Perjuangan itu bahasanya pasti sama. Bahwa Kongres telah memberikan kewenangan atau hak prioritatif kepada Ketua Umum PDI Perjuangan yaitu Ya, Bu Mega. Bu Gawadis Pernoputri untuk memilih dan memutuskan. Nah, tentu tidak ada diskusi di sana tentang cawapres. Tetapi kita lebih kekonsolidasi organisasi, konsolidasi pemenangan pemidu di 2024 karena kita harus menang pilek dan menang di pres lagi. Untuk hat-trick tiga kali berturut-turut. Tapi ada usulan nama tidak kalau dari Pak Jokowi sendiri? Ya, saya tidak tahu ya apakah ada usulan nama dari Pak Jokowi. Tetapi kan pada waktu membacakan Mas Ganjar sebagai calon Presiden dari PDI Perjuangan kan Mbak Puan kan sudah ditugaskan bertemu dengan tokoh-tokoh dengan Presiden dan Ketua-Ketua Partai Politik untuk menyerap seluruh aspirasi. Nah, melalui kontrapunasi daripada Ibu Ketua Umum jadi putuskan Mas Ganjar sebagai calon Presiden dari PDI Perjuangan. Nah, tentu kan seluruh masukan-masukan dari elemen masyarakat pastilah Ketua Umum saya pasti akan berpikir dan menelah semua itu. Mana yang terbaik untuk bangsa dan negara dan meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi Dodo selama dua periode sebagai Presiden Republik Indonesia. Ya, kalau saat penentuan Baca Pres Ganjar nama artinya masukan dari Presiden Jokowi ini ikut dipertimbangkan. Apakah masukan dari Presiden ini untuk menentukan cawa presnya nanti akan menjadi porsi besar juga? Ya, tadi kan saya katakan, saya tidak tahu. Nah, tentu saja masukan mana atau input dari mana yang Ketua Umum paling dengarkan. Itu kan keputusan mutlak Ketua Umum dan itu bukan tugas saya di dalam masukan dari mana. Tugas saya adalah sebagai Ketua DPP bidang organisasi adalah memantapkan seluruh struktur organisasi PDI Perjuangan, Mbak. Sintia. Oke, saya akan ke Pak Saiful Huda. Pak Saiful Huda, kalau dari PKB sendiri seperti apa? Untuk menentukan cawa pres seberapa penting menurut Anda peran Jokowi untuk menentukan hal ini? Saya tidak tahu persis apakah Pak Jokowi mengambil inisiatif atau sekedar komunikasi ingin tahu. Mbak Sintia, bukan itu percayanya ke Mas Yuda. Bukannya sudah bergandengan tangan dengan Gerindra. Bukannya sudah bergandengan tangan dengan Gerindra. Kenapa harus masih ngelirik yang lain gitu loh? Boleh, silakan langsung dijawab, Pak Saiful. Ya, saya kira saya setuju itu statement bahan syukur. Jadi, apa yang terjadi sekarang saya kira dinamika. Kita nikmati saja. Termasuk dinamika yang terjadi antara Pak Jokowi dengan Bu Mega. Dinamika seperti apa ini maksudnya? Ya, tadi disampaikan oleh Mbak Sintia dan Bang Syukur ada pintu mungkin diskusi dari biaya Pak Jokowi, dari biaya yang lain gitu. Itu sama sebenarnya yang terjadi di dinamikanya di semua partai koalisi kan. Tidak terpeduli misalnya di Pak Anies, sekarang Demokrat juga sedang maksa supaya secepatnya dideklarasikan. Jadi, sama saja sebenarnya. Nah, pada konteks ini, saya kira saya setuju, ini dinamika yang suatu saat akan ketemu titik keseimbangannya dan semua akan mengambil garis mana yang pantas dan tidak pantas, mana yang harus terlibat dan mana yang tidak harus terlibat. Saat ini kan PKB sudah berkoalisi dengan Gerindra dan memang sampai saat ini masih mengajukan nama Cak Imin. Apakah akan terus meminta nama Cak Imin untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo atau jika ada masukan lain akan seperti apa? Itu mandat muktamar, Mbak. Jadi, PKB membangun koalisi dengan Gerindra untuk melaksanakan mandat muktamar PKB yang meminta Gus Imin masuk dalam pilpres, baik sebagai presiden maupun wakil presiden. Jadi, tidak ada opsi lain, jadi harga pasti Gus Imin harus maju dalam pilpres karena belum ada forum yang menegasi hasil muktamar PKB. Oke, jadi artinya... Dan dipulai lalu, kenapa di dalam piagam kesepakatan PKB di Gerindra dipastikan di sana ada satu klausul butirnya yang menyatakan bahwa menyangkut soal pasangan capres-cawapres sepenuhnya menjadi kewenangan Pak Prabowo dan Gus Imin. Baik, saya akan ke Prof. Karim. Prof. Karim, ini kan banyak yang menyatakan bahwa peran presiden cawe-cawe ini cukup besar, termasuk untuk menentukan baca wapresnya. Kalau dari Prof. Karim sendiri, seperti apa? Tapi ditahan dulu jawabannya. Kita akan bahas selepas jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih telah menonton!